... ... ... ... Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAM kembali memberikan remisi bagi narapidana atau warga binan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Banjarmasin. Tahun ini sebanyak 50 warga binan menerima remisi umum 2 dan 12 diantaranya dinyatakan langsung bebas. Sementara yang lain harus menjalani pidana pengganti denda terlebih dahulu. Penyerahan remisi secara simbolis dilakukan wali kota Banjarmasin Ibn Sina didampingi Kadif Pas Kalimantan Selatan Sri Yuwono dan Kalapas Banjarmasin Porman Siregar, serentak bersamaan dengan seluruh daerah se-Indonesia yang terhubung secara virtual di Aula Lapas Banjarmasin. 12 narapidana yang bebas diantaranya dari kasus narkoba dan pidana umum. Menerima remisi warga binan mengaku bahagia dan tak sabar bertemu keluarga di rumah. Apa yang sudah dibayangkan Pak ketika sampai di rumah? Apa yang dilakukan? Tidaknya kumpul sama anak, kumpul sama istri. Yang bebas dari yang 12 ini ada sekitar 9 orang yang narkoba. Sisanya pidana umum. Ya saya berpesan dengan mereka mengantarkan mereka keluar dengan RU2 itu yang bisa bebas tidak mudah. Tentu itu dengan melalui proses dan proses. Dan mereka itu mudah melalui dan Alhamdulillah hari ini mereka mendapatkan merdeka untuk bebas hari ini. Untuk seluruh totalnya 5.131 yang diberikan remisi umum 1 4.133 dan remisi umum 2 sementara Wali Kota Banjarmasin menyebut akan kembali mengupayakan pelatihan keterampilan kepada warga binaan yang telah bebas. Bantuan-bantuan untuk yang akan datang bisa dikomunikasikan apakah mereka bisa ikut dalam program Merausaha Baru Kota Banjarmasin saya kira masih sangat memungkinkan untuk dikerjasama. Salah satunya itu artinya memang ketika kembali ke masyarakat kan mereka harus punya harus punya pekerjaan harus punya keterampilan karena kalau tidak punya pekerjaan dan tidak punya keterampilan pasti akan mikir yang lain-lain lagi. Selain 50 narapidana penerima remisi umum remisi pemotongan masa tahanan juga diberikan 1 hingga 6 bulan kepada total 1.217 warga binaan pemasyarakatan di Banjarmasin Sementara sekalimantan selatan remisi diberikan total kepada 5.113 orang dari 14 lapas dan rutan di Kalimantan selatan. Terima kasih telah menonton!